Kita awali informasi pertama, sodara kebakaran melanda permukiman warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Api membakar permukiman warga di Kelurahan Petu Adai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Empat rumah panggung milik warga hangus dan rata dengan tanah. Sementara tiga petak bangunan rumah dinas milik sekolah dasar setempat juga hangus terbakar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. 30 menit kemudian, api berhasil padam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah panggung milik warga. Tidak ada korban jiwa, namun api sempat menyambar fasilitas di SD Negeri 39 Kasih, sehingga aktivitas sekolah dihentikan sementara. Rumah warga ada empat, tambah perumahan guru ada tiga. Jadi yang terdapat ringan ada dua, jadi semua ada sembilan. Dugaannya ini sementara ini korslet listrik.